Kita ke mancanegara, Saudara. Bencana tornado memporak-porandakan negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Lebih dari 70 orang meninggal dunia dan jumlah korban diperkirakan terus bertambah. Salah satu wilayah terparah yang diterjang tornado adalah kota Melville yang terekam video pantauan udara ini. Weng-weng bangunan yang hancur dan pohon-pohon tumbang hingga mobil-mobil warga yang rusak menutupi jalanan. Bencana tornado mengerikan ini melanda setidaknya lima negara bagian dan meninggalkan kerusakan yang meluas. Badai ini juga menghantam sebuah pabrik lilin di Kentucky, bangunan milik Amazon di Illinois dan Panti Jompo di Arkansas. Inilah kerusakan di Melville, Kentucky akibat terjangan tornado. Bangunan rumah dan fasilitas publik hancur diterjang tornado. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut ini adalah tornado terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Presiden Biden pun menetapkan status darurat di Kentucky. I also approved the emergency declaration that was requested a couple of hours ago by Governor Beshear of Kentucky. That's going to accelerate federal emergency assistance for Kentucky right now when it's urgently needed. The National Guard has been called out in one state, but whatever is needed, it's within the authority of the President of the United States and the federal government to provide that help. And we're going to provide whatever is needed. Presiden 때는 kita akan memberi kembali dan mereka akan memberi kembali dan mereka akan memberi kembali dan mereka, mereka akan memberi kembali dan mereka akan memberi kembali.